Halo guys, ini dia Toyota Fortuner tipe G yang versi manual Kalau sebenarnya udah ya versi Toyota Drive sama ya tipe G Matic Kali ini adalah tipe G yang versi manual Ini juga kebetulan ada ya request yang versi manualnya Untuk harganya, ini satu-satunya Fortuner yang masih di bawah 500 juta rupiah Tepatnya 98,6 ya alias 498.600.000 rupiah Ini udah ada di Auto 2000 Suci, Bandung Kota marketingnya Pavanantuber ada di description Headline-nya dia sama, dia LED projector kayak gini Karena old type sekarang dia di default LED ya Udah gak ada yang halogen projector lagi kayak gini Dia satu lampu ya, kalau lampu jauh sama lampu deket Grillnya aja tiga bilagrum kayak gitu Sama kayak tipe versi juga Di bawah dia lengkap dengan fogline yang kristal multifactor halogen Dan ada warna hitam ya, list hitam disitu Yang tipe G juga tetap dapat corner sensor Sebelum saya masuk, saya aplikalkan kuncinya kayak gini Modal kunci lipat Kalau saya kunci, dia juga punya fitur auto-folding ya Di Fortuner ini Karena auto-folding juga improve-nya di old type ya Dari tipe G sampai VRC 4x4 Disini velgnya dia pake band 17 inci Dengan band Dunlop Grand Track AT Dengan profil band 265-65 R17 Tadi ini corner sensor depan Dan velgnya juga beda ya sama tipe VRC Kalau yang G ini dia 17 inci Dia juga ada full step Send di Spion, Spion juga sewarna body Dan ada list krum kecil disini Kalau saya buka dia memang belum ada ini ya Belum ada welcome light kayak tipe VRC ke atas Dan kalau misalkan kita buka mobil Dia gak ini ya, gak auto-foldingnya gak terbuka langsung Karena itu ngikutin pas kita lagi contact on Setelah coba kita ke dalam dulu ya Untuk bagian dotrim dia tuh banyak fabric ya Gak kulit kayak tipe VRC Dia masih fabric biasa Door handle disini chrome Power window disini Autonya CC driver aja Lengkap dengan window lock serta central lock Dia juga sudah tech mirror Sudah tech detect dan auto-folding ya Berharap juga inovatif bagi dia juga punya tech detect nih Di improvement Disitu dia juga ada twitter Di bawah ada cup holder Dior pake dengan speaker Pengaturan jok, nah ini beda ya Kalau tipe G manual ini masih manual Ada pengaturan reclining, hegister, serta sliding Seperti gini Dan ini transmisi manual nih Transmisi paling langka banget ya Ini juga ada tuas kumbu kata yang key Serta cut mesin Dia tetap 3 airbag Tapi dia gak dapat power backdoor ya Yang Fortuner tipe G ini Apalagi kick sensor ya Karena kick sensor cuma di tipe TRT only Disini ada sensor parkir Corner sensor Sama indicator alarm Ada cup holder sama nih ya Satu dummy tombol Untuk band dashboard yang disini soft touch Tapi yang disini masih hard plastic Sekarang coba kita nyalakan Kondisi pintu terbuka Yang tipe G dia memang belum ada smart key ya Masih pake kunci biasa Tapi dia udah immobilizer Setara kayak inovatif G juga ya Yang udah immobilizer Nah kalau misalkan saya ACC Tuh dia auto-foldingnya bakal terbuka Sekarang coba kita masuk ke dalam Dan coba kita nyalakan Nah kalau misalkan saya Contak on dia bakal ini ya Ada tulisan welcome dari Fortuner Cuma kalau mau starter kita mesti tekan pendak coupling ya Kalau mau starter Nah kayak gini nih Proses starternya Itu ada welcome nya Fortuner Nah disini Dia MID nya sama Kayak tipe VRC juga Dia full color Kayak gini Disini ada real time konsumsi BBM Ada after reset Disini juga ada Sisa bensin Ada rata-rata kecepatan Disini juga ada indicator echo Sama skornya Ini juga Ada full consumption Sama skor segala macam ya Kayak gini Ini ada message Disini juga ada settings Bahasa juga kita bisa ganti Kayak gini Tuh Ada record saving dan lain sebagainya Ini buat balik lagi ke MID yang tadi ya Full color Disini dia ada odometer Ada trip A serta trip B Dan brightness ya Dia juga sudah update trans Pedometernya kayak gini Dan balik lagi ke odometer Untuk setirnya kayak gini Modelnya 4 palang Sama kayak Fortuner Yang tipe VRC juga Di kiri dia lengkap Dengan audio string switch Dengan bluetooth telepon Di kanan dia ada Pengaturan MID Cuman Yang tipe G ini Dia belum ada improvement Cruise control ya Karena yang cruise control Cuma di tipe VRC ke atas Untuk airbag Dia tiga Pengaturan setir Dia juga lengkap Dia teleskopi Kayak gini Dia setir di lapis kulit Ada corak wood panelnya juga Wipernya dia juga sudah intermittent Dan bisa diatur interval Dia juga Dia ada wiper belakang Untuk pengatur headlamp Dia tetap auto ya Lengkap dengan Sackler fog lamp Yang terintegrasi Dan dia juga punya Triple turn signal lamp Disini ada handgrip Di pilar A Di driver dia lengkap Dengan handgrip Sound visor Disini lengkap Dengan card holder Tapi soundnya polos ya Kalau kizang inovat Dibagikan Dia dapat vanity mirror Disini nih Ini juga ada lampu baca Dua buah Tapi belum LED Ini juga ada tempat kacamata Seperti yang tengah Dia juga sudah Day night view Kayak gini Ini juga ada Dua buah kisiasi Kayak gini Ada asartnya Sama jam digital Head unit Ini juga karena improvement Dia monitor Dia sama kayak Tipe VRC juga Cuma bedanya Dia gak punya navigasi ya Coba kita tes oran nih Nih Kayak gini Ini kayak gini Tuh Ini juga Fiturnya Setara kayak tipe Ini juga ya Tipe VRC Bisa mirror cast juga Bisa mirror link Bahkan bantuan sur juga Kita bisa lihat Sama Toyota move Ini juga ada indikator Passenger airbag Sama buat On nya Disini AC nya Tetap digital Auto climate control juga Dan pengaturan asuburan Jangan lengkap Sampai ke kaca depan Untuk phone debugger Kayak gini nih Tuh Ini juga dari debugger Ini juga ada Power outlet Ada 3 dummy tombol Dan tetap sayang Gak ada stabil control ya Sampai Sekarang juga Karena yang Stabil control tuh Cuma di tipe VRC 4x4 Ini juga ada Laci penyimpanan Ini juga ada Laci penyimpanan lagi Tapi gak ada Dua buah cup holder Nah ini nih Transmisi paling langka nih Manual 6 speed Koplinya oke Lumayan enteng Dan kalau saya mundurkan Kita gak perlu ini ya Gak perlu menarik Cicin segala macem Kita tinggal langsung Tarik tuas paling ujung Dan ke R Dan dia juga tetap Dapat kamera mundur ya Walaupun dia tipe G juga Dia manualnya 6 speed ya Kayak Hilux yang Double cabin juga tuh Yang tipe G Dia juga tetap ada Echo dan power mode Kayak gini Ada 4 dummy tombol Sama Laci penyimpanan kecil Pabriknya disini Mechanical Ujungnya chrome Armrest Tapi disini kulit ya Ini juga Ada laci penyimpanannya Cukup dalam disitu Joknya bahannya Kayak gini Fabrik Warna coklat tua Kayak gini Seatpad dengan Headgester Disini yang Depan mode Retract Sun visor Disini lengkap Dengan vanity mirror Tapi dia gak dalam punya ya Dia masih dummy Disitu udah Handgrid di pillar A Disini airbag Sisi penumpang depan Ini juga ada Cooler box nih Ini juga ada Pendinginnya disitu Kayak gini Dia juga bahannya Soft touch Bagian sini Laci penyimpanan Disini juga dia Soft opening Dan ada Backlight lampu ya Disitu Dan ini Layout dari Dot ringnya Sekarang coba kita Ke baris kedua yuk Untuk baris kedua Dia juga sama Bagian dot ring disini Dia tuh Fabrik Kayak gini Sampai armrest juga Dia fabric Warna coklat Ada emblem Fortuner Door handle disini Chrome dengan porindo Dan dibawah Dekat folder Door pocket Dengan speaker Untuk akomodasi Tiba-tiba Kedua Ini lega ya Fortuner Kayak gini Tuh Ini lega Kayak gini Ini spasenya juga Masih banyak banget Di sisi driver Dia lengkap dengan CP pocket Di sisi penumpang depan Juga sama Ini juga ada ini ya Ada hook Di sisi kiri Dan sisi kanan Ada power outlet lagi Dan ada Laci penyimpanan Tapi ini penggerak belakangnya Eh tantanya juga Masih gila tinggi Kayak gini Dan ini layout Dari dashboard Dan dot riman nih Toyota Fortuner Tipe G Manual improvement Tahun 2018 Dan juga stoknya Masih unit Tahun 2018 nih Disini juga Ada lampu baca Dengan double blower Yang tetap Auto-climate ya Kayak gini Tuh Kayak gini Disini yang gede Pekal juga Model retract Disini lengkap Dengan hook Dan seatbelt belakang Masih kelihatan Tonering Dengan headrest Yang tiga-tiganya G-stable Ini juga ada armrest Kayak gini Lengkap dengan Dua buah cup holder Lipatan kursi Dia 40-60 Kursi juga Bisa di Sliding ya Ini saya majukan Paling mentok Ini paling mentok Segini Kalau paling mundur Dia segini ya Nih Untuk headrest Fortuner Dia Oke lah Lumayan Dia masih ada Oke Yuk Sekarang coba kita Ke kursi paling belakang Yang terlebih dahulu Akses kebelakang Dia mau terstumble Kayak gini Tuh Dia langsung Terlipat Untuk kursi baris ketiga Coba kita dulu Paling belakang ya Nah Untuk kursi baris Baris ketiga Ini sebenarnya Ngepas Nih Jara ada Ngepas Dan posisi Dulu Memang Agak sedikit Jongkok ya Nah Dia ada Space Paling dua jari Tapi headroom Saya Dia pangas-pangsa Di kursi Baris belakang Ini Dia gak ada Space lagi Ini juga Ada double blower Di baris ketiga Dan dua buah Kisi AC Hanging belakang Ada retract Disitu juga Ada cup holder Seat belakang Masih kata Tunneling Dengan headrest Yang adjustable Dua-duanya Lipatan kursinya 50-50 Bisa direbahkan Juga ya Untuk sisi kiri Juga sama ya Dia juga ada Cup holder Sama laci penyimpanan Dan yang kiri belakang Mau ada retract Di belakang Dia juga tetap Lampu baca Yang masih bohlam Cuma lebih nyambung Ini sih Yang tipe G Karena lampu baca Depan belakang Semuanya bohlam Yang VRC malah aneh ya Kenapa Lampu baca belakang Tetap bohlam nih Agak unik juga sih Oke Yuk kita ke Bagasi Untuk yang belakang Dia tetap cakram Lampu baca Tipe G Sampai yang belakang Dia kayak gini Dia masih Sudah lidi Tapi yang lampu senda mundur Dia masih bohlam Ini juga Sasa parkir Dia lengkap 4 titik Ada Bahan serap juga Yang Pusas seukuran Bahan bawahnya juga nih Tapi dia Ditutupin cover Dia ada kamera mundur Juga sebagai standar Maksudnya tipe Tetap day juga Dapet kamera mundur ya Untuk bagasi Dia pake tombol Kayak gini Tapi gak ada power backdoor Yang tipe G ini Ini juga dikasih Separator nih Sebagai Bonus ya Ini Buka sepeta cover sih Dia dikasih jaring Ini juga Di kanan Dia udah gak ada apa-apa lagi Kecuali di kiri Dia ada ini ya Ada power outlet Sama penyimpanan toolkit Ini juga gak ada ini ya Gak ada Buat nutupin power backdoor nih Dia masih manual Dan ini Desain belakangnya Secara overall Toyota Fortuner Tipe G Yang improvement Tahun 2018 Yang versi manual Di belakang Dia lengkap dengan Re-wiper Ada Redivogger juga Dengan Hemosopper Dengan Apospeller Dan antena Mabado Sharkpin Untuk tanky Bahan bakar Dia diesel Kayak gini Untuk sisi penyimpanan depan Dia juga Pengaturan jognya Manual juga Kayak gini Ada pengaturan Reclining Serta sliding Dan ini layout Dari dashboardnya Secara overall Dari penyimpanan depan Kayak gini ya Tuh Nih Disini juga Dia juga ada cup holder Dan buat on off passenger airbag ya Tapi dia mesti pake Kunci Untuk mesinnya Fortuner ini Sama aja Kayak Tipe atasnya VRC Kalau riflenya kan dia pake mesin lama Kalau ini dia tetep pake mesin 2G Dia ya 2400cc 4 silinder Dengan turbo Dan langganya dia 149 HP Torsinya 400 Nm Disini modul ABSnya Untuk mesin dia juga sudah dicat Dan Fortuner ini All type CKD ya Disini Begirap benar Capsin Dan sudah lengkap Dengan perdamnya Dan ini tentunya Penggerak roda belakang Oke Demikian video saya mengenai Toyota Fortuner Tipe G Manual E-Proven Tahun 2018 Terima kasih telah mesin Sampai coba di video saya berikutnya Terima kasih telah menonton